Anakku lahirnya Alhamdulillah normal, tapi ketika memasuki umur 2 tahun, matanya tiba-tiba menjadi juling. Apakah penyebabnya? Apakah karena anakku pernah sesak nafas, parah, dan jadi membuat matanya juling? Biasanya untuk mengetahui penyebab, yang pertama dengan pemeriksaan. Yang kedua, ini dengan analisa angka-angka. Yang dimaksud analisa angka-angka adalah, berapa anak ini terkena dampak penyakit. Misalkan katakanlah dia di bawah usia 7 tahun. Pada perempuan, anak perempuan di bawah usia 7 tahun. Padahal lelaki di bawah usia 8 tahun. Kemudian dia mengidap penyakit. Dimana penyakit itu kelemahan tubuhnya dia. Sehingga mengalami terjadi permasalahan dia. Ini boleh jadi dikarenakan kekurangnya, terjangkitnya penyakit si anak sebelum usia 7 tahun. Maka hal ini dikarenakan kelemahan, waktu itu kelemahan energi vital pada orang tuanya. Atau esensi vital pada orang tuanya yang diturunkan untuk membentuk menjadi anak. Artinya kalau usia anak 2 tahun, maka kita mundur ke belakang. Yakni 2 tahun ditambah dengan 9 bulan, makanya saya bilang angka-angka, 2 tahun ditambah dengan 9 bulan selama mengandung. Kalau 10 bulan, berarti 10 bulan mengandung. Ditambah dengan 3 bulan prapembentukan si anak. 3 bulan prapembentukan. Kalau 3 bulan prapembentukan, ini kemudian orang tuanya suka begadang, kemudian memakan makanan yang tidak sehat. Maka 3 bulan prapembentukan ini akan memberikan pengaruh kepada si anak. Maka saya tidak katakan ini sebagai genetik ya. Tidak. Tetapi ini adalah kelemahan proses. Permasalahan proses, ya ini prapembentukan, 3 bulan prapembentukan. Sampai kemudian hamil, 9 bulan. Jadi kalau ditarik mundur ke belakang, penyebabnya adalah 3 tahun ke belakang. Kalau dia usia 2 tahun, penyebabnya adalah 3 tahun ke belakang. Ya ini 3 bulan prapembentukan, kemudian hamil. 9 bulan pas hamil, kemudian kelemahan dari esensi vital yang ada pada si anak. Ya kemudian ketika si anak lahir, kekurangan tersebut ketika dimanfaatkan untuk secara keseluruhan, pelan-pelan akan tampak kekurangan tersebut. Apakah itu di mata, apakah itu di telinga, atau di tempat yang lainnya. Ya dan mata sangat berhubungan dengan jantung. Ya boleh jadi dikarenakan suplai darah ke jantung, eh dari jantung ke mata, itu berkurang ataupun terhambat. Ya tentunya, permasalahan seperti ini yang perlu dipupuk, seperti yang saya katakan tadi, pokok permasalahan 6 adalah limpa dan lambung. Itu yang pertama, baru kemudian ke pernafasan. Maka yang dikuatkan adalah bagaimana limpa bisa mendapatkan sari dari makanan. Ya kalau gagalnya limpa mendapatkan sari dari makanan tersebut, sari pati dari makanan tersebut, maka si anak itu tidak akan mendapatkan esensi, tidak akan mendapatkan sari pati makanan untuk dibentuk menjadi darah, untuk melangkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Ya ini, jadi kalau bicara mencala, masalah penyebabnya. Maka perbaikannya adalah bagaimana memperbaiki pola makan si anak tersebut. Menghindari makanan-makanan yang siap saji, menghindari makanan-makanan yang mengandung bahan-tambahan, dan memperbanyak makanan-makanan yang mengandung nutrisi, yang bisa menjadi darah seperti korma. Ya, kemudian sayur-sayuran seperti kangkung, seperti bayam, buah seperti bit, kemudian jeruk, kemudian jambu. Ini bermanfaat untuk mensuplai sistem kenderja jantung, bekerjasama dengan panca indera. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan memberikan kebaikan kepada keluarga ibu. Baik, demikian jawaban dari sini.